Intro Di Cina, naga memiliki arti dan simbol yang berbeda-beda. Ada naga kemurkaan yang menjadi simbol kejahatan dan kehancuran. Ada juga naga bijaksana yang menjadi simbol kemakmuran dan keberuntungan. Xie Jin dianggap sebagai salah satu dewa kayangan. Lalu Rizka pernah mengatakannya ke anak cucunya. Xie Jin sendiri termasuk ke dalam dewa perang. Menurut Rizka, Xie Jin belum pernah membuktikan kemampuannya. Karena Rizka sendiri tidak pernah mendapat ancaman yang serius selama ini. Namun semenjak mengenal kami tentunya sangat berpengaruh sekali bagi Rizka. Untuk pertama kalinya dia mengalami kejadian yang berbahaya. Tapi sangat menakjubkan. Menakjubkan untuk menjadi sebuah cerita tetapi tidak mudah untuk melaluinya. Kami bertiga saling bercerita dan berbagi pengalaman. Hingga kedua teman kami, Roni dan Putri terbangun. Malam masih cukup panjang. Kami gunakan waktu itu untuk istirahat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi soal kuntilanak. Esok harinya, kami harus bersiap untuk pulang. Kami berencana ingin melanjutkan pergi ke Danau Toba esok harinya. Mengingat liburku masih lumayan lama. Rizka tertarik untuk ikut. Kami tidak keberatan bertambah satu orang lagi. Selesai beres-beres, kami segera pulang. Kami kembali melewati jalur pendakian. Dan setelah beberapa waktu, kami melihat sebuah warung. Namanya aku lupa. Seorang ibu-ibu yang jualan. Jika pernah medaki di Gunung Marapi di Sumatera Barat ini, pasti tidak asing dengan warung yang berjualan di jalur pendakian. Kami istirahat jenak dan memesan kopi. Karena Rizka dan Putri sudah lambat satu hari dari kelompoknya. Mereka langsung pulang. Takutnya nanti membuat khawatir kelompoknya. Putri dan Rizka duluan keluar dan kami bertemu kembali esok harinya. Tanpa disangka, Rony dan Putri saling bertukar nomor telepon. Mengingat Rony seorang yang ganteng dan keren, Putri pastinya tidak menolak. Sejak kapan kalian diam-diam dekat? Kata Jaka kepada Rony. Ah, tidak juga udah. Hanya pengen sebatas kenal saja. Rony menjawab, menutupi kebenarannya. Namun Jaka terus menggoda Rony dengan candaan garingnya. Dekati itu Rizka, Jaka. Kau sama dia kan sama-sama berbau demit. Yang bau demit itu kau, Tori. Mana ada makhluk yang berani dekati aku? Balas Jaka. Bukannya tidak berani dekati kau, Jaka. Mereka tidak tertarik sama kau. Sambil tertawa aku membalas ucapan Jaka. Wah, parah. Hantu saja tidak tertarik sama Bang Jaka. Apalagi manusia. Rony menambahkan candaannya. Kau ini udah. Jangan kau dengarkan iblis kelamin itu. Jawab Jaka sembari melirik ke arahku. Iblis kelamin? Hah, bangsat kali kau, Jaka. Kata aku kemudian menyeruput kopi yang masih panas. Tidak lama kami ngobrol dan bercanda. Jaka kemudian menjelaskan bahwa Rony sudah terbebas dari kuntilanak dan bisa melanjutkan kehidupan dia dengan normal. Tentu, Rony tidak mengetahui bahwa Sintalah yang mengusir kuntilanak kuning yang mengikutinya. Cukup kami saja yang tahu. Lagipula, Sinta juga tidak ingin diketahui banyak orang. Bahkan kisap toh sekalipun tidak tahu aja Sinta. Begitu juga dengan Rizka saat itu. Selang beberapa saat, kemudian kami pulang. Setelah mengantar Rony, kami kembali ke kontrakan. Ternyata, pintu kontrakan tidak terkunci. Mungkin saat itu, aku lupa mengunci pintu. Sesaat kemudian, ada seorang pemuda datang. Assalamualaikum, Pak. Tadi malam kontrakan bapak dimasuki pencuri. Baru saja, Pak, kami membawanya ke balai warga. Jelas pemuda itu setelah berikan salam. Waalaikumsalam. Oh, begitu. Ya sudah, nanti saya menyusul ke sana, kataku. Kami butuh istirahat sejenak membersihkan diri. Aku sempat mengecek seluruhan rumah. Ternyata tidak ada barang yang hilang. Bahkan tidak ada tanda-tanda orang masuk rumah. Rumah masih bersih seperti biasanya. Kemudian aku dan Jaka menuju ke balai warga. Sudah banyak orang-orang berkumpul di sana. Terlihat dua orang yang sudah bapak belur. Diikat dengan tali. Tanpa basa-basi lagi. Aku bawa ke kantor terdekat untuk diserahkan. Ketika aku membawanya keluar, para pemuda masih memukul pencuri itu. Aku bawa masuk ke mobil Jaka dan aku antar ke polsek terdekat bersama Pak RT menyertainya. Meski mukanya pencuri itu babak belur, masih terlihat di matanya. Dia sangat ketakutan. Dalam perjalanan ke polsek, Pak RT menjelaskan. Dari pengakuan pencuri itu. Dia memang berniat mencuri meski awalnya tidak mengaku. Mereka tidak bisa keluar kontrakan. Baru bisa keluar pagi tadi dan kepergok sama warga yang hendak berangkat ke sawah. Begini mas. Mereka ini memang berniat mencuri malam itu. Tetapi, Pak RT hendak menjelaskan. Namun tertahan karena mungkin tak enak ingin menyampaikan. Tetapi kenapa, Pak RT? Tapi biarlah, Pak. Lagi pula tidak ada juga barang yang hilang ataupun rusak kok, Pak. Kataku. Setelah menyerahkan mereka ke polsek dan berbagai penjelasan dan pengakuan pencuri itu, akhirnya pihak polsek memprosesnya. Kemudian aku pulang. Di luar kontrakan sudah ada Pak Nas dan dua orang pemuda. Kami turun dari mobil, lalu mempersilahkan mereka masuk. Pak RT kembali menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Menurut pengakuan maling itu, sebut saja namanya Rudy dan Juno. Mereka sudah memantau kontrakan dari maghrib hingga malam. Kurang lebih pukul 11 baru mereka memulai aksinya. Rencana mereka mau membobol jendela. Namun karena salah satunya mengetahui pintu tidak dikunci, langsung saja mereka masuk. Baru saja mereka masuk pintu, langsung tertutup dengan keras tuh pintunya. Priak! Mereka kaget, dikira itu angin. Belum reda kaget mereka ketika masuk kamarku, terlihat dari luar jendela mata merah menyala. Tentu membuat mereka terkejut dan buru-buru keluar dari kamarku. Ketika keluar dari kamar, dari arah kanan, dari dapur, sosok kuntilanak menyeramkan mendekati mereka. Mereka terkejut sampai terjatuh dan buru-buru lari keluar rumah. Awalnya, mereka susah membuka pintu. Tetapi ketika pintu terbuka lebar, mereka malah tidak jadi keluar. Sebab di depan pintu, harimau putih besar sudah menunggu yang sudah siap sedia menerekam mereka jika melangkah keluar. Akhirnya mereka teriak-teriak minta tolong. Tapi sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Hingga mereka pingsan. Lalu tersadar kembali dan pingsan lagi dan terus menerus hingga pagi datang dan mereka dipergoki oleh warga yang melintas. Rudy dan Juno sangat pucat dan gemetar ketika ditemukan. Ketika dihakimi masapun, mereka pasrah. Bahkan Juno sempat berkata, Lebih baik dihakimi warga daripada masuk rumah itu lagi. Begitulah penjelasan dari Pak RT. Aku juga menjelaskan tentang kemampuan yang aku miliki yang bisa melihat hal-hal gaib. Ketika aku menyebut nama Nenny, mereka terkejut. Namun begitulah adanya. Dengan adanya kejadian itu, mereka harus percaya meskipun sudah di luar logika manusia. Ketika semuanya jelas, mereka pamit pulang. Untung saja tidak dimakan sama macan putih itu maling. Jaka mengatakan sambil mengisap rokoknya. Untunglah mereka tidak keluar. Aku menyahut ucapan Jaka. Beberapa jam kami istirahat dan bangun sore hari kurang lebih pukul 4. Rizka menghubungi nomor teleponku. Baru semalam sudah telepon saja itu Rizka. Ucap Jaka. Rizka menelpon dengan nada yang cukup panik. Tidak diketahui kenapa. Tiba-tiba putri tumbang. Setelah pulang dari gunung Marapi. Dia tidak sadarkan diri dan membuat Raskah khawatir. Ada masalah apa lagi ini? Apa yang terjadi dengan putri? Apa yang terjadi dengan putri? Rizka hanya menjelaskan. Bahwa putri seperti orang mati. Tetapi masih dalam keadaan hidup. Kondisi seperti inilah yang membuatku khawatir. Siapapun yang dekat denganku, mereka pasti mengalami hal sesuatu yang tidak diinginkan. Segel untuk menekan energi spiritualku sudah terlepas. Ada banyak kemungkinan orang-orang di sekitarku akan mengalami hal terpuruk. Ada apa, Tori? Tanya Jaka yang melihatku murung. Sesuatu terjadi dengan putri, Jaka. Kataku sambil merebahkan diri. Sudah beberapa penjelasan aku berikan kepada Jaka. Sore itu, kami langsung menuju ke tempat di mana putri tinggal. Dalam perjalanan, Rani menghubungi kami dan juga mengabari apa yang terjadi dengan putri. Rani sudah berada di tempat putri. Dia juga menyampaikan bahwa Rizka juga tiba-tiba mengalami hal yang sama. Mendengar hal itu, Jaka segera buru-buru mempercepat laju mobilnya. Sekian menit kemudian, kami sampai di tempat putri dan Rizka berada. Putri tinggal mengontrak rumah dengan tiga kamar bersama kawannya. Rizka sendiri hanya berlibur menemui saudaranya. Yah, putri adalah saudara Rizka. Kami masuk ke kontrakan putri dan di sana ada Rani, yang duduk di ruang tamu bersama dua kawan putri. Kawan putri masih satu kampus dengannya. Mereka hendak membawa putri ke rumah sakit sebelumnya. Namun Rizka mencegah saat itu sebelum akhirnya Rizka juga ikut tumbang. Jaka kemudian memeriksa putri dan Rizka. Memang mereka belum mati, tetapi kondisi tersebut mirip seperti mati suri, atau bisa dikatakan seperti meragasuk emas secara paksa. Jiwa mereka dibawa ke alam mereka, ke alam jin. Yang jelas ini ada kaitannya dengan penunggu gunung marapi. Jelas Jaka sambil keluar kamar. Apa kita harus ke sana lagi, Jaka? Kataku. Tak perlu, Tori. Kita akan menyusul mereka dari sini. Ucap Jaka yang dia maksud ingin meragasukma untuk menyusul mereka. Kalian tetap di sini, dan tunggu mereka berdua. Jangan bawa mereka kemana-mana. Aku dan Tori akan kembali ke gunung marapi. Jiwa mereka berdua pasti dibawa ke sana. Jaka berkata kepada Rani dan kedua teman putri. Jaka butuh tempat khusus untuk melakukan ritualnya, yaitu ritual meragasukma. Dia mencari penginapan terdekat, namun aku memilih untuk pulang ke kondrakan. Selain aku sudah terbiasa melakukan di kondrakan, tentunya akan lebih aman. Setelah kondisi memungkinkan, aku langsung meragasukma, dibantu oleh Sinta. Baiklah, mari kita langsung menuju kerajaan marapi istriku, kataku. Aku dan Sinta langsung menuju marapi, tanpa harus menunggu Jaka. Karena sebelumnya, kami sudah mengatakan untuk langsung menuju marapi. Setiap gunung pasti dihuni oleh beberapa komunitas jin, yang biasanya, komunitas ini terbentuk menjadi sebuah kerajaan, atau bahkan lebih besar dari itu. Kami berangkat dengan kecepatan tinggi, tidak butuh waktu lama, kami sampai. Ketika memasuki area gunung, tiba-tiba suasana berubah, dan kami sudah memasuki alam mereka. Kami turun di daratan, entah alam apa itu, suasananya cukup sangat mencekam. Kemana kita akan memulainya? Kataku yang tidak tahu lokasi tersebut. Tanpa berkata apa-apa, Sinta langsung memimpin jalan, menyisir setiap lokasi. Kami tidak pedulikan, beberapa makhluk yang kami temui. Asal mereka tidak mengancam kami, kami tidak akan bertindak. Sementara itu, di tempat Jaka berada. Sebelum meragasukma, Jaka sudah merasakan kehadiran sosok lain, yang tengah memperhatikannya. Nak, mau kemana kok ini? Sudah bapak bilang, berhentilah untuk ikut campur urusan orang. Ucap Kisapto, dalam keadaan meragasukma. Iya pak, aku mengerti. Tapi ini urusanku. Ada kaitannya dengan kawanku. Aku tidak mungkin diam saja. Bapak tidak usah ikut campur. Jawab Jaka, dan bersiap untuk pergi. Aku bukannya, mau mencegahmu. Bawalah mereka bersamamu. Ucap Kisapto, sambil menunjukkan dua sosok kesatria Jawa di sampingnya. Kedua sosok kesatria Jawa tersebut adalah pendamping Kisapto. Mereka adalah Yada Subali. Tidak mengulur waktu lagi, Jaka langsung berangkat menuju Marapi. Sesampainya di sana, Jaka langsung disambut oleh beberapa makhluk, dan menghadangnya. Tanpa basa-basi lagi, sosok yang Jaka temui dia bantai dengan pusaka andalanya. Keris yang diselimuti api yang berkobar. Tentu Jaka melakukannya ada alasan, karena Jaka merasa terancam, oleh sosok yang berani menghadangnya. Sebetulnya para makhluk yang berada di sekitar, tidak akan menyerang, jika mereka tidak terancam atau terganggu. Cukup dengan kehadiran Jaka saja, sudah membuat para makhluk yang ada di sekitar merasa terancam dan terganggu. Apa yang kau lakukan di sini manusia? Apa masalahmu mengacau di sini? Ucap salah satu sosok berbuluh, dengan cakarnya yang panjang, dan mulutnya yang bertaring panjang. Ukuran tubuhnya tidak jauh beda dengan manusia, mirip kenderuwo, tetapi kecil. Aku tidak ada masalah dengan kalian. Kalian yang menyerang duluan, balas Jaka. Sosok yang berhadapan dengan Jaka sangat marah, karena ucapan Jaka yang dirasa kurang pantas. Beberapa sosok lainnya, mulai muncul dan mengepung Jaka. Meskipun dalam keadaan terkepung, mereka hanyalah sosok makhluk yang lemah, jika dibandingkan dengan sosok yang berbeda di kawasan hutan gaib pasaman. Sementara itu, aku dan Sinta mendengar begitu berisik, dan gaduh dari arah samping kanan kami. Dari jauh kami melihat sekilas kobaran api yang menyambar, hingga terlihat di langit. Apalagi yang dilakukan orang itu, kata Sinta. Entahlah, dia memang suka cari masalah, kataku. Kami langsung mengambil lokasi pertarungan itu. Ketika sampai di sana, begitu banyak makhluk aneh yang terkapar, Jaka memang tidak sendiri. Ada dua pengawal tangguh bersamanya, Yada Subali, yang membuat Jaka sulit dikalahkan. Yada Subali memiliki kemampuan berbeda, satunya adalah tipe bertahan, dan satunya adalah tipe penyerang. Dengan kemampuan jarak menengah, Jaka yang mematikan, membuatnya sulit dikalahkan. Tenang, semua terkendali. Kau diam saja, Tori. Ucap Jaka dengan sombongnya. Ketika Jaka lengah, sosok hitam sudah berada di samping Jaka, dan hendak mencabiknya dengan kukunya yang tajam. Kerak! Suara tulang yang patah. Tanpa disadari, tangan Yada sudah mencengkram leher makhluk itu. Yada angkat tinggi-tinggi, dan melemparnya. Dias-duias! Disambut oleh Subali dengan pukulan beruntun. Makhluk itu hancur seketika. Sesaat kemudian, keempat zirah datang menyusul kami. Kemudian kami bersama-sama menuju kerajaan Marapi, di mana makhluk kuat yang sesungguhnya berada. Adanya Sinta, zirah, dan Yada Subali. Aku rasa tidak ada yang bisa mengancam kami. Kita kembali ke belakang, di mana kami pertama kali bertemu Rizka, dan berpisah di jalur pendakian. Ketika kami keluar dari hutan dan menemui jalurnya, aku dan yang lain istirahat di warung jalur pendakian. Sedangkan Rizka dan Putri, guru-guru kembali menemui rombongannya. Seperti dugaanku, rombongan Rizka sudah melaporkan bahwa Rizka dan Putri belum kembali. Tim pencari sudah disiapkan. Ketika Rizka dan Putri tiba-tiba muncul membuat rombongannya lega. Setelah Rizka menyelesaikan segala laporan yang ada, Rizka dan Putri pulang, sampai di kontrakan Putri. Mereka istirahat, dan Rizka terbangun. Putri sudah seperti orang mati, namun masih hidup. Rizka menyadari, ada keganjilan, lalu buru-buru menghubungi aku dan Ronnie. Siapa kalian? Mau apa? Pergi! Rizka berteriak kepada beberapa sosok merah yang menghubung Rizka dan Putri. Tentu hal itu membuat kawan satu kontrakan Putri takut, tidak berani keluar kamar mereka. Rizka andak memanggil si Jin, namun terlambat. Rizka sudah tidak sadarkan diri. Rizka sadar bahwa dia tengah diseret kuntilanak hitam. Melihat suasana sekeliling, Rizka sudah berada di dunia mereka, yaitu kerajaan Marapi. Langitnya mendung, berwarna merah gelap, dan bau busuk di sekitar, membuat pusing dan mual. Saat ada kesempatan, Rizka langsung berteriak, Si Jin! Angin kencang menerbangkan kuntilanak hitam, dan kuntilanak merah di sekitarnya. Kedatangan Si Jin bersamaan dengan angin, yang menerbangkan kuntilanak di sekitar Rizka. Nona, apa anda baik-baik saja? Ucap Si Jin. Dengan bahasa yang Rizka mengerti. Rizka teran-eran. Bukan hanya penampilan Si Jin yang berubah, tetapi Si Jin mampu berbicara secara jelas. Si Jin berpenampilan seperti prajurit Tiongkok, eradinas Tieqin, baju zirah emas, dengan tombak koloknya. Selama ini Rizka juga tidak pernah sekalipun mendengar Si Jin bicara langsung. Rizka terus terbengong, sampai lupa dengan situasi sekitarnya. Rizka baru menyadari bahwa yang melindunginya selama ini adalah sosok yang sangat tampan, gagah, dan terlihat kuat. Nona, mari pergi dari sini, ucap Si Jin. Iya, tapi tunggu dulu Si Jin. Temanku sepertinya ada di sini juga. Bisakah kita mencarinya juga? Rizka sekejap tersadar dari lamunahnya dan mengatakan, Sesuai kehendak Anda, Nona? Tanpa membantah, Si Jin menjawab sambil menunjukkan sikap hormat. Namun tanpa mereka sadari, mereka sudah terkepung begitu banyak kuntilanak, berbagai jenis dengan wujud mereka yang mengerikan. Si Jin menyadari, tidak bisa melindungi Rizka dengan posisi terkepung. Disitulah Si Jin menunjukkan sesuatu yang membuat Rizka terkakung. Waduh jeng lai le. Si Jin akan kesulitan menunjukkan Rizka dengan keadaan terkepung. Jalan satu-satunya adalah mundur. Waduh jeng lai le. Si Jin bersorak sambil mengangkat tombak goloknya. Maaf kalau salah saja ya. Dari arah belakang mereka terdengar suara tapa kuda yang berlari menerobos kumpulan kuntilanak. Kuda itu mendekat mengambil Rizka dan Si Jin. Seekor kuda perang yang besar, berwarna putih dan memiliki sayap. Naiklah, Nona. Maaf, lancang. Ucap Si Jin sambil mengangkat Rizka membantu menaiki kuda yang bernama Baofeng. Maju Baofeng! Si Jin duduk di atas kuda di belakang Rizka sambil memberitakan Baofeng pergi. Baofeng meringkik dan kaki depannya terangkat yang membuat Rizka kaget dan akan terjatuh. Hati-hati, Nona. Berpeganglah yang kuat. Si Jin memegang pundak Rizka yang membuat Rizka nyaman berada di samping Si Jin. Baofeng berlari mengitari para kuntilanak dibarengi Si Jin mengayungkan tombaknya. Sebagian besar kuntilanak terpecah dan kemudian Baofeng terbang ke langit. Si Jin, kemana kita mencari kawanku? Tanya Rizka sambil menatap ke depan. Maaf, Nona. Saya tidak bisa memastikan lokasi kerabat Anda berada. Prioritas saya mengamankan Anda terlebih dahulu. Jawab Si Jin. Rizka hanya berharap Tori dan Jaka bisa menyusul dan mencari putri. Baofeng terbang di bawah langit yang hitam kemerahan. Suasananya mungkin seperti neraka. Meskipun kami tidak pernah tahu seperti apa neraka itu. Dari kejauhan, Rizka melihat gerbang merah kehitaman yang terbuat dari lava. Tepat, di bawah mereka terlihat jiwa manusia diikat dengan rantai berjajar. Berjalan menuju pintu tersebut. Jiwa para manusia itu diseret oleh sosok bertanduk api dengan ukurannya yang besar. Dari beberapa manusia, digiring memasuki gerbang merah itu. Rizka memperhatikan dari kerumunan itu samar-samar. Rizka melihat putri ada di antara jiwa manusia itu. Dengan segera, Rizka perintahkan Si Jin untuk menolong putri. Si Jin, itu putri. Cepatlah turun. Perintah Rizka. Baik nolah, pegangan yang erat. Si Jin tidak bisa membantah dan menuruti keinginan Rizka. Namun, tentu saja hal itu tidak mudah. Ketika Baofeng turun, langsung disambut oleh penjaga yang menyertai para jiwa manusia itu. Para penjaga itu lebih mirip dengan manusia, tetapi bertanduk dan membawa senjata. Si Jin masih di atas Baofeng dan menerjang para penjaga itu hingga mereka terpental. Nonah, tetap di dekat Baofeng. Jangan turun, pintas Si Jin yang kemudian dia mendekati putri. Tentu Si Jin tidak bisa langsung membawa putri begitu saja karena kaki dan tangan putri diikat menyambung dengan para jiwa manusia yang ada di depan dan belakang putri. Cang, cang. Si Jin memotong rantai yang membelenggu putri. Tanpa pikir panjang, Si Jin menarik tangan putri. Karena putri tidak mau bergerak, Si Jin membawanya pergi begitu saja. Sekali lagi, para penjaga itu menghampiri Si Jin. Tanpa menunggu lagi, Si Jin mengayunkan tombaknya dan menerobos menuju ke tempat Triskabur ada. Dari belakang Baofeng, muncul sosok penjaga yang hendak menyerang. Terlambat bagi Si Jin jika ingin menolong. Namun Baofeng adalah kuda perang. Dengan refleks, Baofeng menedang sosok penjaga itu dan terpental. Si Jin tiba dan buru-buru untuk kabur. Baofeng kemudian terbang. Namun dari dalam pintu merah itu, keluar sosok si Luman yang nampak kuat. Mereka adalah para prajurit dari kerajaan Marapi. Puluhan prajurit Marapi dipimpin oleh sosok merah bertanduk panjang, mengejar mereka. Meski Baofeng membawa tiga orang, kecepatan terbangnya tidak berkurang. Dirasa sudah cukup aman. Mereka berhenti karena sudah tidak terlihat musuh yang mengejar. Tapi tiba-tiba, kilatan cahaya menerjang Baofeng dan mereka terjatuh. Dengan sigap, Si Jin menangkap Rizka dan Putri, lalu mendarat di tanah. Baofeng sendiri hampir terbentur tanah. Meski Baofeng terluka, dia masih mampu mendarat dengan aman. Lalu, tidak lama kemudian, pasukan musuh menyusul. Tak ada jalan lain lagi kecuali bertarung. Namun, posisi Si Jin semakin susah. Melindungi Rizka saja sudah sulit. Sekarang ditambah, Putri bersama mereka. Put, Putri, kamu kenapa Put? Ucap Rizka khawatir melihat Putri pandangannya kosong. Nona, kerapat Anda, kemungkinan terkena sihir, sehingga tidak merespon apapun. Sahut Si Jin. Di hadapan mereka, ratusan prajurit bertanduk dengan persenjataan lengkap dan dipimpin oleh sosok yang lebih besar yang memiliki tanduk yang menyala api, yakni iblis api. Dengan berani Si Jin maju melangkah ke depan. Baofeng, lindungi mereka dengan nyawamu. Perintah Si Jin. Baofeng meringkih dan mengepakan sayapnya, lalu mendekati Rizka dan Putri untuk menaikinya. Kamu beraninya berbuat masalah di tanah kami. Jangan ikut campur urusan kami. Pergilah, tinggalkan manusia itu. Ancam iblis api. Si Jin adalah salah satu dewa perang yang melindungi Rizka dan itu adalah tugasnya. Si Jin tidak akan pernah mundur. Majulah. Jawab Si Jin sambil mengarahkan tomba goloknya. Hancurkan dia dan tangkap manusia itu. Perintah iblis api. Debu beterbangan bersamaan dengan puluhan prajurit bertanduk menyerang Si Jin. Mereka meremehkan Si Jin. Hanya puluhan prajurit yang mendatangi Si Jin. Tanpa ragu Si Jin menghadang. Pertarungan tidak terelakkan lagi. Ayunan golok Si Jin menembangkan seluruh prajurit yang menyerangnya dalam sekejap. Iblis api semakin marah. Dia seorang diri langsung menyerang Si Jin. Wah, rasakan ini. Serangan iblis api mengarah ke Si Jin. Si Jin bersiap menerima serangan tersebut. Cerang, cerang. Benturan dua senjata beradu disertai gelombang angin keluar di setiap benturan senjata mereka dan sejenak mereka berhenti. Sekali lagi aku peringatkan. Pergilah dan tinggalkan manusia itu. Ucap iblis api. Tidak perlu banyak bicara. Lewati aku jika ingin mengambil mereka. jawab Si Jin dan memulai menyerang. Wah, majulah. Balas iblis api. Keduanya terus beradu kemampuan. Si Jin sedikit lebih unggul karena senjatanya yang panjang. Sedangkan kapak milik iblis tidak sepanjang senjata Si Jin. Meskipun Si Jin terlihat unggul, dia belum mampu menumbangkan iblis api itu. Jidias! Iblis api terpental dan tersungkur. Para prajurit marapi hendak membantu dan menyerang Si Jin tetapi Iblis api menyerang anak buahnya sendiri menusuk dengan ujung kampaknya dan membelahnya jadi tua. Jangan mengganggu ku! Teriak iblis api dan membuat sejumlah pasukan mundur. Ternyata, iblis api mempunyai harga diri yang tinggi dan tak ingin pertarungan mereka terganggu. Namun saat Si Jin dan iblis api bertempur kembali, beberapa pasukan marapi menghampiri Rizka dan Putri. Dalam keadaan terluka, Baufeng tetap melindungi. Puak! Pukulan keras menghantam iblis api dan membuat terpental kembali. Kali ini iblis api terluka parah dan sulit untuk berdiri. Melihat iblis api terkapar, beberapa, pasukannya menghampirinya. Iblis api katakan kepada pasukannya. Sesaat kemudian datang lagi ratusan pasukan marapi, dipimpin oleh sosok makhluk hitam legam bertanduk. Sebut saja iblis hitam. Apa yang kau lakukan, iblis api? Ucap iblis hitam dengan suara yang serak. Jangan mengganggu ku! Bentak iblis api! Aku tidak diperintah olehmu. Seluruh pasukan, Hapisi dia, dan tangkap manusia itu. Iblis hitam tidak pedulikan ucapan iblis api lalu menyerang Xiejin. Situasi sudah sangat sulit. Tidak bisa lagi Xiejin melindungi. Bahkan untuk mempertahankan dirinya. Namun di saat yang kritis, Dua sosok tangguh menggempur barisan kiri pasukan iblis dan membuat para prajurit berterbangan. Yada dan Subali, Kedua kesatria Jawa yang tangguh dan perkasa, membuarkan barisan prajurit musuh. Srak! Srak! Kedua sosok jubah merah mencincang pasukan iblis sebelah kanan sehingga tubuh para prajurit terpotong berserakan. Ziri dan Suru kedua zirah dengan pesonanya yang luar biasa. Srak! Tap! Kedua sosok jubah merah yang lain mendobrak dari arah depan melewati Xiejin. Dalam sekejap, mereka berdua sudah berada di belakang pasukan iblis. Tanpa bersuara, hanya langkah mereka ketika berhenti. Seluruh pasukan depan tumbang tepat ketika Sira dan Sire berhenti. Mereka berdua sungguh misterius. Wujud asli mereka masih belum diketahui. Diakui bahwa kedua zirah ini yang paling tangguh dari zirah yang lain. Kedatangan Yada, Subali, dan zirah membuat ratusan pasukan marapi tumbang. Dari arah belakang Rizka, Tori dan Jaka muncul bersamaan dengan Sinta. Kalian baik-baik saja, Rizka, Putri. Ucap Jaka dengan gaya paling keren, menurut dia. Bang Jaka, Bang Tori, ucap Rika Sumberingah. Sabrani, aku berlari mengambil kuda yang bernama Pau Feng yang aku kira sabrani. Xiejin mengambil kami. Ini adalah Bau Feng, Tuan. Saya terkejut Anda mengenal sosok kuda Sabrani. Bau Feng adalah salah satu kuda kayangan, namun tidak bisa disetarakan dengan Sabrani. Ucap Xiejin mengatakan, Kamu siapa? Kataku heran. Bang Tori, ini Xiejin. Kata Rizka kemudian turun dari kuda. Kenapa dengan putri? Tanya Jaka. Bang Jaka, Putri, dari tadi, diam saja. Tidak tahu kenapa. Jawab Rizka. Istriku, coba kamu periksa. Kataku. Tanpa membantah, Sinta langsung menuruti perintah Tori. Ini bukan masalah jiwa manusia ini aman. Justru kuda ini terluka parah. Ucap Sinta sambil mengusap Bau Feng. Putri tiba-tiba tersadir dan kebingungan. Bau Feng juga sembuh setelah disentuh oleh Sinta dan Bau Feng menempelkan kepalanya ke Sinta bermaksud berterima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Nona. Ucap Xiejin kepada Sinta. Tidak masalah, balas Sinta. Sabrani adalah salah satu penjaga istana langit yang berada di kayangan. Sabrani adalah kuda terbang sama seperti Bau Feng. Tetapi Sabrani mampu berbicara dan sangat kuat dan belum ada yang pernah menjadikannya tunggangan. Sedangkan Bau Feng adalah kuda terbang khusus tunggangan untuk para panglima kerajaan langit. Meski tak bisa bicara, Bau Feng mampu memahami ucapan tuanya dan juga cerdas. Sementara itu, di pihak Iblis Hitam dan Api mulai bangkit kembali. Meskipun seluruh pasukan Iblis Hitam dibantai seluruhnya oleh Yada Subali dan Zira, Iblis Api yang sudah mulai sembuh bangkit dan menyerahkan seluruh pasukannya kepada Iblis Hitam. Dia segera kembali di kerajaan Marapi untuk meminta bantuan. Putri masih kebingungan dengan keadaan sekitar. Rizka, di mana ini? Siapa mereka? Ucap Putri ketakutan. Putri sangat ketakutan ketika tersadar di tempat yang tak pernah Putri lihat sebelumnya. Kemudian Putri turun dari Bau Feng dan mendekati Rizka. Tenanglah Put, tidak apa-apa. Rizka menenangkan. Bersambung, nantikan bagian berikutnya ya. Bagian akhirnya, hanya di fakta secara. Saya pamit. Mohon maaf kalau ada salah, saja salah kata ya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Secara. Alhamdulillah.